Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin Wa ala lihi wa ashabihi ajmain ma'abah Saudaraku sekalian Kita ini sebagai hamba Allah Makhluk Allah ciptaan Allah Yang menempati bumi ini Dunia ini Yang tidak sendirian Kita hidup di dunia ini Bersaudara Berkeluarga Bertetangga Berteman Dan lain Lain sebagainya Dan kita itu Diciptakan oleh Allah Dengan segala Kelebihan Dan kekurangannya Dan itu Allah ciptakan Agar kita itu hidup Ya saling Tolong menolong Saling membantu Seperti apa yang Difirmankan oleh Allah Dalam Al-Quran Yang bunyinya Tawanu Alalbiri Watakwa Yang artinya Tolong menolonglah kamu Dalam Kebaikan dan ketakwahan Kita disuruh oleh Allah Saling tolong menolong Baik itu dalam hal Kebaikan yang lain Ataupun dalam Ketaatan kepada Allah Jadi kita tidak bisa Lepas Dari orang lain Kita tidak bisa Mengacuhkan Atau tidak Memperdulikan Orang-orang Yang ada Di sekitar kita Itu tidak bisa Karena kita Membutuhkan mereka Karena kita Tidak bisa Hidup Sendirian Kalau kita Ingin hidup Yang Normal Yang Bisa berjalan Dengan Baik Dengan Bahagia Dan itu Bisa kita Lihat dari Apa yang Kita Pakai Apa yang Kita Makan Semuanya itu Kan Bukan dari Kita sendiri Itu dari Banyak orang Dari yang kita Pakai Ada penjualnya Ada penjahitnya Ada pabriknya Ada petani Yang menanam kapasnya Dan lain-lain Sebagainya Yang kita Makan juga Seperti itu Ada penjualnya Ada petaninya Ada yang jual Pupuknya Dan lain-lain Sebagainya Insya Allah Seperti itu Maka Kalau kita Sudah Tahu Seperti itu Maka kita Harus Berbaik-baiklah Kepada Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Rukun Damai Tentera Saling Menghargai Saling Menghormati Insya Allah Apa yang Kita butuhkan Tadi Kalau itu Terkait Dengan Orang Lain Orang Lain itu Ya Insya Allah Akan Membantu Kita Menolong Kita Dengan Ikhlas Dengan Senang Hati Tapi Kalau Kita itu Tidak Menanam Kebaikan Tidak Menunjukkan Kebaikan Kepada Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Kemudian Pada Suatu Saat Kita Mau Minta Tolong Bisakah Kita Itu Minta Tolong Apakah Kita Tidak Malu Karena Selama Ini Tidak Menghargainya Mungkin Mencelahnya Merendahkannya Kemudian Tiba-tiba Kita Minta Tolong Saya Kira Kita Akan Malu Sendiri Kesulitan Sendiri Mau Ngomong Belum Lagi Orang Yang Kita Mintai Tolong Itu Kalau Kita Sanggup Mungkin Belum Tentu Dia Mau Kalau Dia Pernah Merasa Kita Sakiti Kita Kecewakan Kita Rendahkan Mungkin Orang Itu Tidak Akan Mau Karena Hatinya Bisa Jadi Terluka Kecewa Maka Janganlah Kita Itu Menanam Keburukan Kepada Siapapun Memang Pada Saat Ini Kita Tidak Butuh Saat Ini Tapi Kan Kita Hidup Tidak Hanya Saat Ini Bukan Hanya Besok Mungkin Beberapa Tahun Kedepan Mungkin Sampai Tua Kita Berdampingan Bersaudara Bertetangga Dan Pada Suatu Saat Kita Akan Membutuhkannya Karena Karena Kita Itu Tidak Hanya Makan Dan Minum Kebutuhan Kita Banyak Yang Namanya Hidup Bermasyarakat Ada Saja Kegiatan Atau Kebutuhan Kita Sehingga Pada Suatu Saat Kita Itu Harus Menentak Tolong Kepada Mereka Mereka Kalau Di Masyarakat Kita Yang Kadang-kadang Butuh Orang Lain Itu Mungkin Ketika Kita Mungkin Punya Hajat Ketika Punya Hajat Itu Kan Tidak Hanya Satu Dua Orang Tidak Hanya Orang Yang Kita Senangi Hanya Satu Dua Orang Itu Tapi Kan Banyak Tidak Hanya Puluhan Bisa Ratusan Tapi Kalau Kita Itu Hubungan Kita Kepada Mereka Tidak Rukun Tidak Baik Bagaimana Mereka Bisa Menolong Kita Kan Seperti Itu Dan Di Di Umpam Makan Lagi Kita Itu Diciptakan Oleh Allah Tubuh Kita Ini Tubuh Kita Itu Kan Terdiri Dari Ada Kepala Ada Otak Ada Mata Ada Telinga Ada Mulut Ada Tangan Ada Kaki Dan Lain Sebagainya Mereka Itu Tidak Bisa Berjalan Sendiri Umpam Mata Itu Dia Sendirian Memakan Sendiri Mau Jalan Sendiri Kan Tidak Bisa Mulut Juga Seperti Itu Dia Bisa Ngomong Bisa Makan Tapi Tidak Bisa Sendirian Dia Butuh Tangan Untuk Ngambil Makanan Butuh Kaki Untuk Mendekatkan Pada Makanan Butuh Mata Untuk Melihat Apakah Ini Makanan Atau Bukan Seperti Itu Tangan Juga Seperti Itu Tidak Bisa Tangan Itu Sombong Pekerjaan Ini Saya Yang Melakukan Kalau Tidak Saya Tidak Bisa Membawa Seperti Itu Kan Tidak Boleh Seperti Itu Karena Kalau Mulutnya Nggak Makan Kan Tidak 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 Tenaga Dia Bisa Kerja Kalau Tidak Tidak Mata Tidak Tidak Tau Apa Ini Dikerjakan Karena Tidak Kelihat Kalau Tidak Ada Kaki Bagaimana Mau Menuju Ke Pekerjaan Maka Dari Contoh Kita Itu Harus Rukun Harus Kompak saling tolong-menolong, saling membantu sesuai dengan fungsinya masing-masing dan saling menghargai, menghormati karena semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan mulut bisanya hanya bicara dan makan karena kemampuannya seperti itu ya sudah, tidak usah merendahkan yang lain tangan juga fungsinya pekerja kaki fungsinya untuk menuju ke sebuah pekerjaan ya sudah, kita hormati itu dan hidup bermasyarakat, berkeluarga itu juga seperti itu jangan kita itu egois, menang sendiri kemudian mudah memaki, mencelah padahal kita itu pada suatu saat butuh mereka entah itu kapan, biasanya butuh maka kalau kita tidak rukun tidak menunjukkan kebaikan pada orang maka kita akan sulit untuk mendapatkan pertolongan bantuan itu, itu yang harus kita ketahui maka Islam itu mengajarkan agar kita itu menjadi orang yang selamat dunia akhirat itu bukan hanya doa mohon kepada Allah kebaikan dunia akhirat tapi juga harus dengan ikhtiar, harus usaha kalau ingin baik dunia akhirat harus baik kepada sesama atau dalam agama itu ada istilah hubungan kita kepada Allah juga hubungan kita kepada manusia harus baik contoh kita mau beramal mau sedekah memangnya lah kalau kita tidak baik dengan orang lain kita mau sedekah dengan siapa ya kan mau zakat juga demikian itu kan ada kaitannya dengan orang lain mau apapun kita harus baik dengan orang lain apakah kita mau hidup sendiri di hutan tidak ada orang gimana rasanya apakah bahagia kan tidak maka saya ulang-ulang berbaik-baiklah kepada siapapun apalagi orang-orang yang dekat kepada kita yang dekat kepada kita itu ya keluarga bisa suami bisa istri bisa anak kalau yang dekat saja kita itu tidak menunjukkan kerukunan tidak menunjukkan kita itu baik bagaimana kita itu mau mendapatkan kebaikan dari orang lain dari keluarga kita yang lain karena biasanya kita itu kan seperti itu kalau kita itu menghormati orang lain biasanya orang lain itu menghormati kita tanpa kita minta tapi kalau kita itu tidak menghargai tidak menghormati orang lain biasanya orang lain itu pun juga akan bersikap yang sama jadi jangan egois tadi kita ingin dihargai dihormati orang lain ingin diperlakukan baik orang lain tapi kalau kita sendiri tidak melakukan itu itu kan seperti hal yang mustahil karena digambarkan juga Allah juga seperti itu di dalam Al-Quran kan ada ayat yang artinya ingatlah kepada Allah maka Allah pun akan ingat kepadamu itu juga sebenarnya bisa dipakai sebagai dasar bahwa kalau kita kepada orang lain kepada manusia yang lain juga bisa seperti itu baiklah kepada orang siapapun itu insya Allah nanti orang itu juga akan baik kepada kita secara umum seperti itu walaupun mungkin adalah satu dua orang yang tidak seperti itu anggaplah orang itu sedang sakit jiwanya karena kalau orang yang sehat biasanya seperti itu umpama lagi kalau kita itu di jalan berpapasan dengan seseorang yang kita tidak kenal tapi kita mungkin menyapa dengan baik dengan senyum umpamanya kata-katanya mau kemana pak umpama seperti itu insya Allah kalau kita menyapa dengan tulus dengan senyum mungkin orang itu akan membalasnya dengan baik pula mungkin dengan menjawab oh mau ke pasar dengan senyum insya Allah seperti itu itu refleks otomatis kalau kita menyikapi orang baik biasanya orang juga akan baik coba kalau kita itu ketemu orang tidak usah yang tidak dikenal yang kenal saja kita muka merengut melotot mungkin orang itu juga tidak akan membalas kita dengan senyum mungkin malah curiga dan lain-lain sebagainya maka dengan beberapa contoh-contoh tadi itu menjadi pelajaran pelajaran bagi kita agar kita itu ya selalu baik dimanapun kapanpun dan juga tidak harus menunggu orang lain itu berbuat baik dulu kepada kita tidak karena itu nanti insya Allah otomatis kalau kita itu selalu baik baik kepada orang lain itu atas si jina Allah kita itu juga akan dibaiki oleh orang lain paling tidak orang itu akan cerita kepada orang lain sumpahnya mengatakan ya si bulan itu orangnya baik orangnya itu ramah orangnya itu rendah hati orangnya itu mudah sekali kalau dimintai tolong membantu paling tidak orang lain itu memberi informasi kepada orang yang lainnya lagi seperti itu coba kalau kita itu sikapnya yang mungkin sombong egois menang sendiri merendahkan orang cuek seakan-akan tidak butuh orang ampamanya itu orang lain itu bisa jadi dia akan cerita kepada orang-orang lain menceritakan si Anu itu orangnya sombong yang tak ampun soknya gayanya kayak enggak butuh orang awas kalau suatu saat butuh kalau dia punya gawe punya ajatan enggak mau aku datang bisa seperti itu hanya karena kesalahan kita perilaku kita maka juga ada istilah yang tidak asing bagi kita yaitu apa ada gula ada semut itu bisa diartikan kalau kita itu manis kita itu baik orang-orang sekitar kita itu akan mendekat akan baik kepada kita membutuhkan kita seperti itu sebaliknya jelek bau busuk dalam arti perilakunya orang akan menjauh enggak senang enggak usah dimintai tolong dekat saja malas diajak ngomong saja malas enggak mau biasanya seperti itu nah itulah yang harus kita pahami dalam hidup ini bukankah kita itu kan ingin hidup itu bahagia damai tenang itu enggak bisa kita ciptakan sendirian kebahagiaan itu akan bisa terwujud kalau kita itu menjadi orang yang baik sehingga orang-orang di sekitar kita itu senang karena kita itu baik insyaallah seperti itu dan apa yang saya sampaikan ini insyaallah ada baiknya ada manfaatnya insyaallah karena ya mungkin kita pernah mengalami hidup bermasyarakat bersaudara bertang-tangga ketika kita mungkin ada masalah dengan mereka kalau itu tidak diselesaikan dengan baik disikapi dengan baik biasanya itu akan menjadi masalah bagi kita cobalah kalau kita itu tidak baik tidak baik dengan orang di sekitar kita kita berjalan ketemu di jalan saja bingung kita mau ngomong apa malu kita atau kalaupun tidak malu nah negur kok gimana tidak ditegur gimana kan jadi kaku kiku seperti itu nah itulah yang harus kita ketahui harus kita pahami agar kita tidak melakukan sebuah kesalahan dalam hidup ini agar kita tidak salah langkah kalau kita itu mau mencari kebahagiaan tapi karena kita salah menyikapinya sehingga kebahagiaan itu malah tidak kita dapatkan hanya karena kita keliru menyikapi hidup ini na'udhubillah jangan sampai seperti itu nah ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat bagi kita khususnya bagi saya sendiri apa yang saya sampaikan mungkin kurang pas atau ada yang keliru kurang runtut ya saya mohon maaf dan kepada Allah mohon maapun akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh